Intro Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah Tata Hubungan Antar Lembaga Negara. Kenapa kami pilih tema ini? Karena sebagaimana kita ketahui sangat banyak sekali pertanyaan dari masyarakat mengenai keberadaan lembaga-lembaga negara ini. Yang kelihatannya jumlahnya makin banyak di era demokrasi ini. Sebagaimana kita ketahui di lembaga legislatif misalnya, disana ada Majelis Permusia Warta Rakyat, ada DPR, ada DPD. Sementara di lembaga yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Pengadilan Tipikor, ada Pengadilan Negeri dan lain sebagainya. Nah untuk menjawab semua itu, sekaligus untuk memperjelas manfaat dari keberadaan lembaga-lembaga negara ini dan dalam konteks kedaulatan rakyat. Di studio kami undang Sekretaris General MPR yaitu Pak Edy Seregar. Kalau apa kabar Pak Edy? Baik Pak. Wah ini orang lama ini di... Orang lama jumpa kembali. Jumpa kembali, ya. Jadi Pak Edy bisa Anda jelaskan bagaimana sesungguhnya peta dari lembaga-lembaga negara yang ada saat ini dan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 kita? Ya kita harus berangkat dari pasal 1-2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar itu kita lihat bagaimana kedaulatan rakyat itu diwejantahkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum itu untuk memilih presiden dan wakil presiden juga memilih anggota DPR dan DPD yang kemudian ada dalam MPR. Jadi rakyat memberikan kekuasaannya itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar tadi. Jadi kekuasaan rakyat untuk katakanlah melakukan pengawasan kepada presiden, pelaksanaan Undang-Undang dan melakukan pembuatan Undang-Undang dan serta penganggaran itu dilaksanakan oleh DPR. Lalu ada lembaga satu lagi di situ namanya DPD. DPD ini bisa dikatap lembaga yang setengah-setengah lah ya. Karena tugas dia mewakili daerah. Provinsi mewakili ruang dan kekayaan yang ada di dalamnya itu untuk diperjuangkan di badan legislatif. Yaitu dalam hal otonomi daerah, dalam hal anggaran tentang pendidikan, dalam hal pengelolaan sumber daya alam sekitarnya, dan juga tentang pemekaran. Jadi dia dapat mengajukan usul, ikut membahas, serta memberikan pertimbangan dalam hal pembelian anggota PPK. Sementara MPR ini terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pembelian umum tadi. Jadi kita sudah melihat di sini ada empat lembaga katakanlah itu, lembaga MPR, lembaga DPD dan DPR, serta lembaga kepresidenan. Ada lagi lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, yaitu yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan ada Badan Kehakiman yang kita kenal di situ adalah Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial. Mahkamah Agung untuk memutus perkara-perkara yang di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi memutus perkara sengketa antara lembaga negara yang final, pertama dan final, yang sudah tidak bisa digugat lagi, yaitu ketika terjadi sengketa antara lembaga negara, juga menguji undang-undang dasar terhadap undang-undang. Apakah undang-undang itu bertanggungan dengan undang-undang dasar? Jadi berapa kali kita melihat bahwa keputusan yang dibuat dalam undang-undang itu sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan undang-undang dasar? Ya, tapi seringkali orang bertanya, bahkan mengkritik, gitu. Bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara ini terlalu banyak sebenarnya. Kenapa tidak dibikin ramping? Karena ini kan menjadi beban, terutama kalau bicara soal budget dan proses pengambilan keputusan yang makin panjang. Terutama kalau kita lihat dalam konteks legislatif, sekarang ini kan justru yang paling banyak bersuara, paling banyak dikritik, sekaligus dipuji juga. Cuma pujiannya pembelakangan ini makin surut. Itu DPR, gitu. Seolah-olah lembaga yang lain itu nggak ada. Ini kok bisa begitu ya? Jadi kita melihat ada perubahan orientasi ketika reformasi dulu. Orientasi dari eksekutif heavy menjadi legislatif heavy. Dulu kita melihat dalam, sebelum reformasi itu, kewenangan presiden sangat besar. DPR bisa dikata pada waktu itu hanya sekedar mengesahkan keputusan yang, atau yang sudah dirumuskan oleh presiden. Tukang setempel, nah sekarang tidak. Jadi diambil lagi diorientasikan, misalnya dalam hal membuat undang-undang, kekuasaannya di tangan DPR. Kalau dulu di kekuasaan presiden, dan dapat disuruhkan oleh DPR. Sekarang di kekuasaan membuat undang-undang itu ada di DPR. Kemudian juga kekuasaan membuat anggaran ada di DPR. Jadi di situ yang kita lihat, sepertinya ada pemberian, pergeseran bandul, bandul demokrasi itu kepada DPR. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks check and balances, ini masih sangat sebanding. Nah karena kalau kita lihat segitiganya begini, di sini DPR dan DPD dalam satu kolom menjadi MPR, di sini ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan Komisi Judisial, di sini Presiden. Ini saling melakukan cross check and balances di situ, kita melihatnya. Tapi kan kenyataan juga sering sekali juga muncul kritik juga. Selain bagaimana saya tadi katakan, DPR sangat besar perannya dibandingkan dengan zaman Soeharto. Karena itu dia seringkali jadi sasaran kritik. Tapi dalam soal penegakan hukum, lembaga negara ini juga seringkali jadi persoalan juga. Misalnya dalam penegakan pemberantasan korupsi. Sekarang ini ada kasus Gayus misalnya gitu kan. Ada yang mengatakan ini sebenarnya wawonangnya KPK, tapi yang lain bilang ini wawonangnya kejaksaan dan kepolisian. Ini kan semuanya lembaga negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Atau memang ya secara undang-undang sah-sah saja. Kalau kita lihat memang ada lembaga pengusutan itu diberikan kepada kejaksaan, penyedikannya, kemudian kepada kepolisian, dan penuntutan itu sebenarnya oleh terkait dengan korupsi oleh KPK. Sehingga ada, di sana kita lihat ada TIDKOR tadi yang disebutkan itu, pengundilan tinggi perkara korupsi itu tadi ya, pidana korupsi itu. Di sana, hal korupsi di sana tempatnya, tentu saja setelah proses dari tahap-tahap mulai dari kejaksaan, kepolisian, bahwa terbukti dia itu. Atau mungkin juga yang dilakukan pengusutan sendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga disampaikan ke pengadilan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kompleksitasnya itu terus mendukung sebenarnya. Namun kalau kita lihat, mungkin dalam praktek itu ada persaingan antar lembaga, sehingga dulu ada cicak dan buaya itu ya, nah itu yang membuka, sepertinya ada persaingan. Tapi kalau disinergikan sebenarnya, sangat bagus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena seperti yang mana Anda ungkapkan tadi, sebenarnya ada persaingan tidak hanya di lembaga yudikatif, tapi di lembaga legislatif juga. Ya, eksekutif heavy dalam konteks ini kan, orang selalu mengidentikannya dengan DPR heavy sebenarnya, kan gitu. Kemudian di lembaga eksekutif juga orang suka bertanya-tanya gitu. Misalnya dalam soal penanggulangan bencana alam, itu ada BNPB, terus ada juga staff khusus presiden bidang bencana alam. Dua-duanya di bawah presiden, kemudian di bawah presiden juga ada kabinet. Nah ini sebenarnya bagaimana ini? Kedudukan atau peta seperti ini dalam konteks Undang-Undang Dasar 45? Kalau dalam konteks Undang-Undang Dasar, emang ada kewenangan presiden untuk, katakanlah dia punya kewenangan untuk melaksanakan tugasnya itu. Dia bisa membuat keputusan sendiri, tentu saja relevan dengan tugasnya. Sehingga misalnya kita lihat ada BNPB yang di bawah presiden langsung. Lalu ada staff khusus tadi yang Pak Gigin sebutkan itu. Ya mungkin juga ini staff khusus itu hanya untuk merupakan jalur, mempercepat jalur komunikasi presiden dengan, katakan BNPB ini. Saya kira di situ konteksnya. Karena seorang yang namanya staff khusus itu tidak punya otoritas. Mungkin hanya sekedar mengordinasikan atau apa gitu. Koordinasi atau komunikator saja. Sementara pada sisi lain juga ada Menko Kesera. Saya sendiri kadang-kadang bingung. Saya dulu mengira BNPB itu di bawah Menko Kesera. Karena kalau dilihat dari struktur organisasi, terus pemenangnya itu, tapi ternyata enggak ya. Jadi pemberian kewenangan kepada BNPB, BNPB itu di bawah presiden, supaya dia lebih cepat bergerak. Kalau kita lihat melalui Menko Kesera, itu akan banyak likalikunya. Kalau ini dengan presiden langsung, ya itu kan untuk mempermudah jalur komunikasi. Jadi alasannya efisiensi saja. Ya ini juga, kalau kemudian kita lihat sejauh ini, koordinasinya bagaimana sih sesungguhnya antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena bagaimana ada saingan, sebenarnya ada persaingan internal, tapi juga ada persaingan antar lembaga-lembaga ini sendiri. Yang pada akhirnya ini terkait dengan check and balance. Tapi ada juga orang yang melihatnya dengan cara berpikir yang negatif. Ini menyebabkan kita terperangkap dalam inefisiensi. Nah ini bagaimana? Ya, kalau bicara inefisiensi itu, mungkin mereka melihat dari proses yang berblit-blit mungkin ya. Atau apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari tugas masing-masing, semua memikul tanggung jawab, dan masalah inefisiensi itu saya kira akan terabaikan apabila ketiga lembaga negara ini, atau katakan ketiga cabang pemerintahan ini, melakukan tugasnya dengan tepat. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah misalnya DPR sudah melaksanakan tugasnya dengan tepat di tiga fungsi itu, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Apakah presiden atau eksekutif telah melaksanakan tugasnya dengan tepat, melaksanakan undang-undang, dan rencana pembangunannya, apakah mahkamah ketiga mahkamah ini juga telah melakukan fungsinya dengan tepat. Jadi kalau bicara inefisiensi adalah kalau ketiga lembaga ini bagi saya, tidak melaksanakan tugasnya dengan tepat. Terus dalam konteks ini kan, saya nggak tahu saya bener atau salah, lembaga tertinggi adalah Majelis Permusatan Rakyat. Nah, nanti bagaimana peran MPR ini nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut. dan pemirsa Anda jangan kemana-mana.